Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa baraka'ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV Rahimani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an Dimanapun antumantuna berada Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat Dan seluruh para penonton yang setia Dan terus mengikuti Acara kajian kitab Iaitu syarah al-aqidah Al-wasitiyah yang disyarahkan Oleh asyik Muhammad ibn Saleh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Pada pertemuan yang lalu Pada pertemuan yang sudah kita lakukan Pada waktu yang lalu Bahwa kita membicarakan Tentang bagaimana ilmu Allahu Azzawajalla Kalau kita buka lagi Pembahasan kita Pada waktu itu di halaman 124 Karena kita hari ini Atau saat ini kita Berada di halaman 129 Tapi ini tentu ada hubungannya Biar kita tidak Gagal paham Dan tidak gagal fokus Dan tidak gagal pengertian Begitu kira-kira Nah Ada empat ayat Waktu itu kita bicarakan Yang sudah kita cicil Itu ada Ada apa namanya ini Ada tiga atau dua ayat ya Ada dua lagi Ya yang tersisa ya Yaitu Di dalam surah sabak Ayat yang kedua Allah SWT mengatakan Ya'lamu ma yaliju fil ardi Wa ma yakhruju minha Wa ma yanzilu minas samai Wa ma ya'ruju fiha Dan Allah SWT itu Ya'lamu Allah SWT mengetahui Apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar darinya Dan apa yang turun dari langit Dan apa yang akan naik ke langit Nah gitu Naik atau masuk ke dalam langit Kemudian Itu dalam surah sabak ya Ayat yang kedua Kemudian dalam surah al-an'am Ayat yang ke-59 Allah SWT mengatakan Wa indahu ma fatihul ghaibi Dan di sisi Allah lah Segala perbendaharaan Perbendaharaan ghaib La ya'lamuha illahu Tidak ada mengetahui tentang Perbendaharaan yang ghaib itu Kecuali Allah Wa ya'lamu ma til barri wal bahar Dan Allah mengetahui Apa yang ada di Daratan dan di lautan Wa matas kutumi warakatin Ila ya'lamuha Tidak ada Satu daun pun yang gugur Yang jatuh Kecuali Allah tahu Wa la habbatim Til lulumatil ar Tidak ada pula Satu biji Ya Biji kecil yang ada Di kegelapan bumi Wa la ratbin Dan tidak juga ada Yang basah Wa la yabisin Tidak ada pula yang kering Ila fi kitabimu bin Kecuali itu Sudah berada di Sudah berada di catatan Yang nyata Yaitulah Hulmahpus Begitu dalam surat Al-Amm Ayat yang ke Ke 59 Nah Terakhir bahasan kita itu kan Terkait dengan Apa namanya ini Wa la habbah itu kan Wa la habbatim Til lulumatil ar Tidak ada pula Satu biji Ya Satu biji Yang kecil Habbas Zagirah Gitu ya Biji yang kecil Di kegelapan bumi Kecuali Allah tahu Jadi ilmu Allah Wa la z'ala Meliputi segalanya Ila fi kitabimu bin Kecuali itu Sudah berada di Kitabimu bin Kitabimu bin ini Ya Yang sudah kita Sampaikan sedikit Waktu itu Yaitu Maknanya adalah Lauhul mahfuz Maknanya disini Itu Lauh Artinya papan Yang dijaga Ya Papan yang dijaga Oleh Allah Di sini Lauhul mahfuz Adalah makhluk Dari makhluk-makhluk Allah Ya Meskipun Disitu adalah Kalamullah Betul Begitu ya Ikhwata filah Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Ya Jadi intinya bahwa Pada pembahasan kita Sebelumnya Semuanya Allah Tahu Apa yang ada di Langit Apa yang ada di Bumi Apa yang turun Dari langit Apa yang naik Ke langit Apa yang keluar Dari bumi Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Sampai daun yang gugur Yang jatuh Aja pun Ya Itu Allah Tahu Sementara kita Yang kita punya jenggot Punya kumis Punya alis mata Punya Apa namanya Bulu Alis mata Kemudian bulu Yang ada di Mata ini Saya gak tau Di kelopak mata Kita ini Ini aja kita gak tau Jumlahnya berapa Subhanallah Ya Gugurnya pun Kadang-kadang Jatuhnya itu Ya Tercabutnya itu Kita gak tau Subhanallah Padahal sama kita Selalu kan Itu pun kita Tidak tau Tapi Allah Itu tau segalanya Ini menunjukkan Bahawa tidak ada yang Terluput Tidak ada yang luput Dari Dari ilmu Allah Jadi Allah Mengetahui Segalanya Ikhwan dan Akhwat Bapak dan Ibu Rahiman Yallahu ta'ala Wa iyakum Jami'an Perpemirsa Salam TV Yang berbahagia Jadi ini menunjukkan Apa? Menunjukkan bahawa Seorang muslim Harus meyakini Hal ini Sehingga Ini akan melahirkan Tentu Apa namanya ini Keimanan yang kuat Kepada Allah Bahawa Allah Itu tau Apa yang dilakukannya Apa yang diucapkannya Apa yang diperbuatnya Apa yang direncanakannya Apa yang diniatkan Dalam hatinya Ini semuanya adalah Allah Mengetahuinya Subhanallah Inilah Rab yang kita ibadahi Inilah Rab yang selalu kita agungkan Beginilah Rab yang selalu kita Yang selalu kita ibadahi Sehingga kita Sejatinya seorang muslim itu Sangat bangga Memiliki Rab yang seperti ini Maka seorang muslim itu Bangga dengan keislamannya Dia semangat dengan Mengamalkan keislamannya Jangan kita Mentang-mentang kita seorang muslim Kita merasa diri kita Lemah Yang dihadapan orang-orang kafir Tidak Itu orang yang kuat Al-Izzatulillah Izzah Kemuliaan itu Milih Allah Wali Rasulih Dan milih Rasulnya Wali Al-Mu'minin Dan kepada orang-orang yang beriman Kalau kita sebagai seorang beriman Hendaknya Kita Apa ya Kita ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Di dunia ini Sebelum kelahan nanti di akhirat InsyaAllah Ikhwatifillah Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Ini barangkali sekedar Apa ya Sekedar meraja'ah kita Terkait dengan pembahasan kita yang lalu Bahwa Segala itu Segala sesuatunya itu Telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla Di dalam Lawul Mahpusnya Kita lanjutkan Ikhwatifillah Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Apa yang disampaikan oleh Asyih Muhammad Ibn Salih Al-Uthamin Rahimah Allah Rahmatan Beliau akan menjelaskan Selanjutnya Dari kitab Al-Aqidah Al-Wasityah Yang dikarang Atau disusun oleh Asyikhul Islam Asyikhul Islam Ibn Timiyyata Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wa Asyatan Taib kita mulai Ikhwatifillah Kullu hadihil asyya' Ma'lumatun Indallahi Subhanahu Wa Ta'ala Segala perkara ini Segala sesuatu ini Itu Jelas Di sisi Allahu Azza wa Jalla Yang kita sebutkan tadi Apa yang ada di Langit Apa yang ada di bumi Apa yang gugur dari pepohonan Apa yang masuk ke dalam bumi Apa yang keluar dari bumi Apa yang naik ke langit Dan seterusnya Semuanya Allah tahu Wa maktubatun indahu Fi lawhil mahfuz Dan itu juga tercatat Di sisi Allah Fi lawhil mahfuz Artinya Papan yang terjaga Papan yang selalu Di Apa yang namanya Di pelihara Lawhil mahfuz Yang dijaga Ya Artinya di catatan Allah Azza wa Jalla Ini Apa namanya ini Semuanya ada Di situ Karena sesungguhnya Ketika Allah Azza wa Jalla Menciptakan Yang namanya Al-Qalam Jadi ada makhluk Namanya Kolam Jadi kan banyak Makhluk ini Yang kita ketahui Makhluk-makhluk Ghaib Yang gak pernah kita lihat Kolam Kolam yang Allah Ciptakan itu Bagaimana bentuknya Gak tahu kita Bentuknya kita Gak tahu Tapi kalau maknanya Kan kolam Tahu kita makna kolam Makna kolam Kita tahu Tapi bagaimana Kolam yang Diciptakan oleh Allah Di sini Kita tidak tahu Al-Qalam Maknanya pena Kemudian Ketika Allah Azza wa Jalla Menciptakan Al-Qalam Jadi ada Makhluk namanya Al-Qalam Ada Kursi Ada Arash Ada Ritul Ma'mur Dan seterusnya Kita gak tahu Gak tahu Bentuk-bentuknya Bagaimana Jadi Kata Kata Asyih Muhammad Ibn Sali Al-Uthaymin Rahimah Allah Rahmatan Wasiatan Lama Khalaqal Kalama Ketika Allah Menciptakan Yang namanya Al-Qalam Allah katakan Kepada Al-Qalam Uktub Tulislah Ahir Pena Berkata Pena Apa yang Aku tulis Ya Allah Allah katakan Uktub Tulislah Semua Yang akan Terjadi Ya Sampai Hari Kiamat Hadis Riwayat Al-Imam Ahmad Abu Daun Al-Tirmid Al-Hakim Al-Sahaw Dalam Kitab Asma Dan Sifat Dalam Kitab Al-Syariah Dalam Kitab Al-Sunnah Al-Hadis Al-Bani Al-Sahihah Al-Sunnah Al-Bani Al-Abi Al-Sahim Ini banyak Perawih Al-Hadis Intinya Bahwa Segala Sesuatu Jadi Pertemuan Kita hari ini Dengan Bentuk Kita Seperti ini Dengan Suasana Seperti ini Ini sudah Tercatat Kian Ternyata Dilohil Mahfuz Jadi Bukan Ujuk 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 Datang Gitu Semuanya Sudah Tercatat Maka Kalau kita Nanti Lihat Beriman Kepada Takdir Allah Ini Kan Ada Empat Merotip Ada Empat Tingkatan Jadi Ada Disebut Dengan Al-ilmu Allah Tahu Semuanya Al-Kitabah Kemudian Al-Masyihah Al-Ijad Kan ada Empat Ini Jadi Marhalahnya Marhalah Kitabah Apa namanya Al-Kitabah Ini Marhalah Thaniah Marhalah Yang kedua Setelah Allah Tahu Semuanya Segala Sesuatu Ini Dan Pengetahuan Allah Itu Sifatnya Azali Sifatnya Azali Bukan Seperti Manusia Manusia Kan Dulunya Tak Tahu Jadi Tahu Kan Sekarang Kita Tahu Berapa Perkara Mungkin Kedepan Kita Tahu Atau Sudah Kita Tahu Lupa Lagi Semuanya Tidak Ada Bagi Allah Jadi Allah Pengetahuan Allah Itu Semenjak Azali Dan Allah Tidak Akan Lupa Ya Wamakana Rab Bukan Nasihat Dan Allah Tidak Pernah Tidak Pernah Lupa Ya Ikhwati Fila Azani Allah Wa Iyakum Jami'an Jadi Allah Memerintahkan Kepada Al-Qalam Untuk Mencatat Segala Yang Akan Terjadi Sampai Hari Hari Kiaman Maka Ditulislah Pada Waktu Allah Perintahkan Al-Qalam Itu Semua Yang Akan Terjadi Sampai Hari Kiaman Kemudian Allah Menjadikan Di Tangan Para Malaikat Itu Catatan Catatan Buku Buku Ya Kutuban Kitab Kitab Tak Tubu Ma Ya Maluhul Insan Yang Dicatat Oleh Para Malaikat Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Jadi Intinya Bahwa Apa Namanya Ini Allah Menciptakan Al-Qalam Dan Allah Perintahkan Kepada Al-Qalam Untuk Mencatat Segala Ya Segala Yang Akan Terjadi Sampai Sampai Pada Hari Kiamat Dan Allah Menjadikan Di tangan Malaikat Itu Ada Buku Buku Yang Dengannya Di Buku Itu Para Malaikat Mencatat Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Karena Segala Sesuatu Yang Ada Di Lohil Mahfud Itu Sudah Ditulis Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Jadi Di Lohil Mahfud Itu Catatan Sudah Ada Apa Saja Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Si Polan Ini Dia Akan Begini Hari Ini Dia Akan Begini Begini Itu Sudah Ada Semua Itu Sudah Ada Semuanya Sudah Ada Semua Di Dalam Lohil Mahfud Kemudian Dan 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 Tulisan Dan Yang Ditulis Oleh Para Malaikat Dialah Yang Akan Diberikan Balasan Di Atasnya Kepada Manusia Jadi Artinya Bahwa Malaikat Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mencatat Segala Perbuatan Manusia Itulah Yang Akan Dibalas Kepada Manusia Tersebut Pada Hari Kiamat Nantinya Jadi Catatan Yang Ada Di Jangan Malaikat Itu Tentu Malaikat Diberintahkan Oleh Allah Untuk Mencatat Semua Yang Dilakukan Manusia Itulah Yang Akan Dibalas Tentu Kalau Kebaikan Dibalas Dengan Kebaikan Kalau Keburukan Akan Dibalas Dengan Keburukan Tampaknya Kita Rehat Nanti Kita Lanjutkan Setelah Satu Ini Jangan Kemana Mana Tetap Di SalamTV Sahabat Keluarga Muslim Ikhwati Fillah A'azzani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Jadi Catatan Yang Dicatat Oleh Para Malaikat Terhadap Apa Yang Dilakukan Al-Malusia Itulah Yang Yang Dibalas Itulah Yang Yang Diberikan Balasan Kepada Manusia Tersebut Tentu Kalau Catatan Malaikat Itu Baik Sesuai Dengan Amalan Manusia Balasannya Baik Kalau Buruk Buruk Oleh Allah Mengatakan Dan 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 kami akan uji kalian sehingga kami mengetahui Sehingga kami mengetahui orang-orang yang mujahidin Orang-orang yang bersungguh-sungguh diantara kalian Dan orang-orang yang sabar Jadi syahid di dalam ayat ini apa? Syahid menjadi ayat ini bahwa Allah uji sebenarnya kita Uji dengan kebaikan, uji dengan keburukan dan seterusnya Dan seterusnya agar Allah uji dalam kata mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh Dalam mengerjakan ketaatan Dan tentu siapa yang bersabar untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Dalam surah Muhammad ayat yang ke-31 Ada pun ilmu Allah Ada pun ilmu Allah bahwa seorang hamba sipulan itu Akan dia bersabar atau tidak bersabar Ini terdahulu dari sebelumnya Tapi itu tidak melahirkan yang namanya pahala ataupun siksaan Artinya di dalam catatan Allah Ini sipulan ini sudah diketahui akan dia sabar atau tidak Tapi kan sipulannya sendiri belum menjalani gitu loh Kitalah umpamanya Sudah dicatat oleh Allah kapan kita meninggal Atau kapan kita maksiat Allah SWT sudah tahu gitu Masalahnya kan si hamba ini kan belum menjalaninya gitu loh Belum menjalaninya Kan belum Ini belum ada disitu siksaan dan apa namanya ini pahala kan Namun ketika si hamba itu betul-betul memang melakukan Sebagaimana apa namanya ini Yang sudah telah digariskan atau dicatatkan Tentu akan ada konsekuensi dari situ Kalau itu kebaikan yang dilakukan maka akan berbuah pahala Tapi di dalam catatan Allah SWT itu sudah ada semuanya Dari awal sampai akhir gitu Dari dia hidup dan sampai dia akan mati dan sampai akan ke surga atau ke tenaka Itu sudah ada semua Tapi kalau itu belum dijalani Seorang hamba itu belum sampai ke situ kan Belum ada konsekuensi pahala atau dosa kan Yang namanya dia masih bayi umpamanya Tapi takdir dia dia akan begini dan begini orang Dia masih bayi kan belum ada apa-apa Jadi maksudnya ingin Sheikh Muhammad SA'i bin Rahimahullah Menjelaskan ke kita bahwa Segala catatan itu sudah lengkap Catatannya sudah lengkap Tinggal bagaimana pelaksanaannya Sudah dilaksanakan apa belum Kalau hanya sekedar catatan aja Maka seorang hamba itu tidak akan Tidak akan ini Tidak akan diberikan siksaan ataupun Pahala gitu Tinggal nanti dilaksanakan apa tidak di dalam dunia nyatanya gitu Sama seperti kita mimpi Orang yang bermimpi bermaksiat dosakah dia? Enggak Karena itu sekedar mimpi Tapi kalau sudah nanti dia realisasikan Ya umpamanya Nah itu tentu akan ada konsekuensi disitu Apakah pahala Apakah dia berdosa Atau bagaimana Nah itu nanti akan ada konsekuensi dari amalan tersebut Jadi Asya ingin menjelaskan bahwa Sesara catatan sudah selesai Catatan sudah selesai Tinggal bagaimana si hamba ini Dia melakukannya apa tidak Tentu akan ada disitu nanti Konsekuensi dari amalan tersebut Ikhwatifillah A'azzani Allah Ta'ala wa'iyakum jami'an Al-ayatul thalithah Ayat yang ketiga Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi Di dalam halaman 124 ini Disini kan dijelaskan bahwa Ayat yang ketiga itu Tidaklah seorang wanita yang hamil pun Dan tidak dia pula melahirkan Kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan kita bahas pada pertemuan Atau pada episode kita kali ini Ikhwatifillah Al-ayatul thalithah ayat yang ketiga Tidak ada seorang wanita atau perempuan yang hamil Dan tidak pula melahirkan Kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah patir ayat yang ke-11 Ma na'piyah Ma disini na'piyah Artinya tidak Wa ma ta'amilu Dan tidaklah hamil Nah itu dia Unsa fa'ilun Jadi unsa itu secara grammar-nya Iqrab-nya itu fa'il Fa'ilu ta'amilu Itu fa'il daripada ta'amilu Wa ma ta'amilu unsa Gitu mestinya Lakinnahu mu'arrabun bidhammatin muqaddaratin Tapi dia mu'arrab Bukan mabani dia Mu'arrab itu artinya bisa di'arrab Bisa di'arrab itu bisa dirubah Apa namanya ini Harokahnya Gitu ya Tapi dia sini mu'arrab Tapi dengan dommah muqaddarah Dommahnya disembunyikan Ala akhiri di akhirnya Ma na'amin duhurihi Terhalang dari nampaknya dommah tersebut Ishigolul mahal biharokati harafil jarri zaid Ya Karena sibuknya tempatnya Dengan baris huruf jar yang Zaid yang ditambah Disitu kan ada Wa ma ta'amilu min unsa Semestinya Wa ma ta'amilu unsa gitu Unsayyun Ya Jadi unsa Kalau dia Apanya ini Kalau tidak ada minnya Maka dia Bisa kita baca unsayyun Ya Tapi tidak Tentu ini Karena ada huruf jar Dan disini tentu Ada pa'ilah-pa'ilah Ya dibuat seperti ini Ini adalah perkataan Allah SWT Gak bisa kita rubah Ya Wa ma ta'amilu min unsa Jadi unsa disini Yang orang punya pada hakikatnya Pa'il Karena min disini Hanya za'idah saja Tambahan saja Ya Jadi intinya ini Ini sekedar bahasa saja Bahwa Unsah Yaitu Perempuan atau wanita Tidaklah dia hamil Kecuali diketahui Aliyah Allah SWT Kapan dia hamil Dan kapan pula Dia akan melahirkan Wahuna ishkalun Kata Asyih Disini ada masalah Apa masalahnya Asyih Kayfata'kul za'id Walaysa fil Qur'ani za'id Bagaimana kau mengatakan Bahwa ada Min Di dalam Al-Quran Tambahan Walaysa fil Qur'an za'id Tidak ada di dalam Al-Quran itu semuanya Tidak ada di dalam Al-Quran itu tambahan Itu kan kita katakan tadi Minnya itu Min za'idah Min yang ditambah Kan gitu Disini ada masalah Kata Asyih Kayfata'kul za'id Bagaimana kau katakan Min itu sebagai tambahan Walaysa fil Qur'ani za'id Tidak ada dalam Al-Quran Tambahan Semuanya Al-Quran sudah tetap Tidak ada tambahan-tambahan Kan gitu Paul jawab Maka jawab Maka kata Asyih Annahu za'idun mihithul i'arab Dia Dianggap tambahan Dari sisi i'arab Dari sisi i'arab Ama minhithul ma'na Adapun dari sisi ma'na Bahwa mufidun Maka dia berpaedah Walaysa fil Qur'ani syayun za'idun La faedah tab minhu Dan Tidak ada dalam Al-Quran Sesuatu Tambahan Yang tidak ada paedahnya Jadi Asyih memastikan Bahwa Walaupun itu disebut za'idah Tapi itu biasanya za'idah Dari sisi i'arab Bukan dari sisi ma'na Artinya dari sisi grammar saja Kalau maknanya semuanya Memiliki makna yang dalam Walihada oleh karena itu Nakulu kita mengatakan Huwa za'idun za'idun bimakna Dia itu maksanya Min itu Min za'idah Maksudnya za'idun bimakna Itu Tambahnya dengan makna Annahu la yukhallu Bil'i'arab Bahwa itu tidak memberikan Cacat Bil'i'arab Annahu la yukhallu Bil'i'arab Karena memang ada makna Yang ingin dikehendaki Di sini Kenapa min ini Ditaruh Kenapa min ini Dibuat di sini Jadi Za'idun min ha'idun Makna Ya zidupihi Dan itu Min ini menambah Dari sisi makna Yang akan Tertambah di dalam Kalimat tadi itu Jadi intinya bahwa Yang ingin kita Sampaikan Dari sisi Gramarnya Atau bahasanya Jadi min di sini Min za'idah Dari sisi I'arab Bukan dari sisi Bukan dari sisi Makna Wa qauluhu Dan perkasaan Allah Wa'ala Min untha Dari untha Dari betina Yashmalu Ayu untha Itu meliputi Semuanya untha Semua wanita Semua perempuan So'an adamiyatan Auh hayawaniyatan Ukhra' Apakah dia Anak Adam Yang wanitanya Ataupun hewan Sama Sepertinya wanita Alladiyahmilu hayawanan Wadihun annahu Dakhilun fil ayah Yang dia itu Hamil Yang dia itu Membawa Atau hamil Dengan Apa namanya Se Yahmilu hayawanan Dia membawa Se Se Seekor hewan Itu wadih Itu jelas Annahu Dakhilun fil ayah Itu jelas sekali Ya Masuk ke dalam ayat ini Kabakaratin Seperti bakara Kalau kita lihat bakara Apa namanya Sapi betina Kanan dia punya Anak yang dibawa dia Dalam perutnya Nah ini dia masuk ke dalam ayat ini Yahmilu yang membawa Yang hamil Hamil itu membawa Pada kikat maknanya Yahmilu hayawanan Dia yang membawa Seekor hewan Itu masuk ke dalam ayat ini Seperti bakara Apa namanya Sapi betina Dia hamil kan Ada Hamil Kemudian melahirkan Waba'ir Dan juga ontak Wasyatin Dan seperti juga Kambing Kambing yang hamil Lalu melahirkan Dan yang lainnya Ada kuda Kemudian Ada kuda Ada kambing Ada sapi Ada rusa Ada kijang Semuanya yang hamil Hamil Dan masuk juga Yang membawa telur Ternyata telur juga masuk Jadi betina dari burung ini Masuk semua Katuyur seperti burung Karena telur Di dalam Perut Seekor burung Itu merupakan hamil Bukankah Seekor ayam Atau burung Yang akan bertelur Itu kan telur itu Sudah ada kian Di dalam itu kan Makanya kalau kita Sembeli ayam Yang lagi bertelur Itu nanti kita akan Dapati dalam Perutnya itu Susunan beberapa telur Yang akan jadi Sesungguhnya Nah gitu kan Nah telur itu kan Apa ya Ketika dia Akan bertelur Mungkin Satu jam atau dua jam Sebelum telurnya keluar Itu udah jadi telur Pada kekatnya Meskipun mungkin lembek Masih lembek Nanti keluar dia Baru Baru keras Nah disitu Kata Asyih Muhammad Itu juga sebenarnya Hamil juga Hamilnya telur Kalau ini hamilnya hewan Kalau ini hamilnya telur Begitu Jadi semua Masuk disini Artinya inilah Ilmu Allah Meliputi semuanya ini Dan tidak ada Wanita Dan tidak ada Yang hamil dari Wanita dari Dari untha Unta ini meliputi Semuanya Betinanya yang Dari sisi Dari hewan Atau wanitanya Dari anak Adam Dan sebagainya Itu Allah Mengetahuinya Ya Kemudian Walat Tadau illa bi'limih Dan tidak pula Melahirkan Kecuali Diketahiu oleh Allah Tidak ulhamli Bi'ilmillah Mulainya hamil itu Diketahiu oleh Allah Wa inti'ah Wa inti'ahu Wa khurujul janin Bi'ilmillahi Azza wa Jalla Permulaan hamil itu Diketahiu oleh Allah Dan Selesainya hamil itu Dan keluarnya janin Itu juga Diketahiu oleh Allah Jadi Ilmu Allah ini Sangat luas Perkara janin itu Semua diketahui oleh Allah Ya Diketahiu oleh Allah Jadi ketika Janin itu Di dalam perut Ibunya pun Itu sudah Allah Kapan hamil Kapan dia akan Keluar Dan sebagainya Allah Mengetahui semuanya Jadi menunjukkan apa Luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa ta'ala Ikhwati Fillah Azani Allahu ta'ala Wa iyakum Jami'an Al-ayat Al-Rabi'ah Ayat yang keempat Ayat yang keempat Kita bacakan Yaitu Firman Allah Azza wa Jalla Lita'alamu Agar kalian Mengetahui Bahasanya Allah Terhadap Segala sesuatu Itu Qadir Allah Maha Sanggup Allah Maha Kuasa Dan Bahasanya Allah Telah Mengliputi Dengan Segala sesuatu Ilmunya Artinya Ilmu Allah Itu Meliputi Segala sesuatu Allah Maha Kuasa Segala sesuatunya Dan ilmu Allah pun Meliputi Atas Segala sesuatu Sudah lengkap Dan surah At-Tolak Ayat yang ke-12 Lita'alamu Alam Lita'alil Lita'alamu Agar kalian Mengetahui Lam disini Maksudnya Lita'alil Yaitu Sebab Atau Kita katakan Ta'alil Disini Bisa kita katakan Agar Artinya Sebab Ini Selengkapnya Nanti Kita akan Lanjutkan Setelah yang satu Ini Jangan kemana-mana Tetap Di Salam TV Sahabat Keluarga Ikhwati Fillah A'azani Allah Wa Iyakum Jami Jadi Kita sudah Sampaikan Tadi Ayat yang Terakhir Dalam Bahasan Kita ini Bahwasannya Allah Mengatakan Dalam Surah At-Tolak Ayat yang ke-12 Lita'alamu Anna Allaha Ala Kulli Shain Qadir Wa Anna Allaha Qadah Bikulli Shain Ilma Agar Kalian Mengetahui Bahwasannya Allah Di Atas Segala Suatu Itu Maha Kuasa Dan Bahwasannya Allah Terhadap Segala Suatu Telah Meliputi Dengan Ilmunya Ini Yang Perlu Kita Yakini Lita'alamu Ayat Lam Lita'alil Lam Disini Maknanya Lita'alil Artinya Ta'alil Itu Sebagai Sebab Supaya Kalian Mengetahui Supaya Atau Jadi Sebab Lian Allah Karena Sungguhnya Allah Mengatakan Allah Allaha Khalaq Saba'an Samawati Wa Min Al-Ardi Mitlahun Allah Yang Telah Menciptakan Tujuh Lapis Langit Wa Min Al-Ardi Mitlahun Dan Dari Bumi Juga Seperti Itu Tujuh Lapis Bumi Juga Ya Terunlah Perkara Perkara Di antaranya Di antara Langit Dan Bumi Agar Kalian Mengetahui Agar Kalian Mengetahui Bahasanya Allah Di atas Segala Surah Maha Kuasa Maha Sanggup Dalam Surah At-Tolak Ayat Yang Ke Ayat Yang Ke 12 Maka Sungguh Allah Telah Menciptakan Tujuh Lapis Langit Dan Begitu Pula Tujuh Lapis Bumi Dan Allah Memberitahukan Kita Dengan Hal Demikian Kalau Allah Kasih Tahu Tahu Kita Bahwa Bumi Tujuh Lapis Atau Langit Itu Tujuh Lapis Dari Mana Kita Ketahui Allah Yang Mengetahui Rasul Sallallahu Sallam Kan Itu Allah Memberitahukan Kita Dan Begitu Tentu Rasul Sallallahu Sallam Lina'lamak Agar Kita Mengetahui An Allah Ala Kuli Sya'in Qadir Bahasanya Allah Di Atas Segala Suatu Maha Kuasa Jadi Ini Menunjukkan Kekuasaan Allah Yang Sangat Besar Yang Sangat Luar Biasa Yang Sangat Agung Yang Tidak Terbatas Lihat Bagaimana Allah Maksud Ciptakan Bumi Langit Kita Lihat Bumi Ini Masya'allah Luasnya Besarnya Dalamnya Bagaimana Dalamnya Bumi Dan Ternyata Di dalam Perut Bumi Itu Ada Kandungan Air Ada Kandungan Itu Masya'allah Luar Biasa Sekali Ini Ciptaan Allah Dan Meskipun Bumi Ini Sangat Luar Biasa Kita Lihat Tapi Dia Tetap Makhluk Makhluk Itu Diciptakan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Itulah Makhluk Di Awal Dari Ketidak Adaan Dulu Allah Sebegimana Sampaikan Itu Sendirian Tidak Ada Bersama Allah Makhluk Apapun Baru Kemudian Allah Ciptakan Makhluk Makhluk Al-Qudra Itu Satu Sifat Yang Memungkinkan Al-Fail Pelakunya Yang Mungkin Seorang Pelaku Melakukan Dari Perbuatan Tanpa Ada Kelemahan Jadi Kalau Orang Yang Dikatakan Memiliki Kudrah Berarti Orang Ini Betul Melakukan Sesuatu Perbuatan Tanpa Ada Sedikitpun Kelemahan Di Dalamnya Penuh Dengan Al-Qudrah Kekuasaan Tidak Ada Kelemahan Yang Melekat Pada Dirinya Ini Disebut Dengan Al-Qudrah Satu Sifat Yang Mungkin Pelakunya Melakukan Perbuatan Tanpa Ada Kelemahan Di Dalamnya Maka Allah Maka Allah Terhadap Segala Sesuatu Maha Kuasa Allah Sanggup Untuk Menjadikan Yang Tidak Ada Dan Menyediakan Yang Ada Nah Itu Menjadikan Yang Tidak Ada Dari Tidak Ada Menjadi Ada Atau Menghilangkan Yang Ada Menjadi Tidak Ada Musnah Menjadi Hilang Dan Dengan Tujuh Lapis Langit Wal Ardu Dan Bumi Kanat Makdumatan Dulu Tidak Ada Maka Sampaikan Dulu Bumi Dan Langit Tidak Ada Dulunya Kosong Tidak Ada Apa-apa Allah Sendirikan Dulu Lalu Allah Ciptakan Makhlum Makhlum Maka Allah Ciptakan Langit Dan Bumi Dan Allah Mengadakannya Alah Dan Nidam Di Atas Bentuk Ini Sistem Al-Badi Yang Sangat Indah Lihat Sistem Bumi Bagaimana Sistem Langit Masya'Allah Kita Lihat Bumi Tanpa Gantungan Langit Tanpa Tiang Siapa Yang Menahannya Yang Menahannya Semuanya Adalah Allah Kita Lihat Bumi Ini Masya'Allah Hamparan Daratan Yang Sangat Luas Lautnya Lebih Luas Lagi Dengan Berbagai Bentuknya Dengan Berbagai Warnanya Bahkan Kalau Kita Lihat Ada Laut Yang Ketemu Dengan Air Tawar Dan Itu Tidak Saling Bercampur Jadi Baina Huma Apa Namanya Barzakun Layab Giyan Di Antaranya Ada Satu Apa Namanya Lapisan Yang Tidak Akan Bisa Melampaui Satu Dengan Yang Lain Ya Air Tawar Sama Sama Air Benda Cair Tapi Masya'Allah Walaupun Dua Dua Cair Air Tawar Dengan Air Laut Ini Tidak Bergabung Air Tawar Masuk Air Laut Saya tidak tahu Di negara mana Itu Terlihat Jelas Pertemuan Antara Air Tawar Dengan Air Laut Dari Siwarna Juga Berbeda Dari Rasa Juga Berbeda Baunya Juga Berbeda Tapi Masya'Allah Kekuasaan Allah Mampu Udah Bertemu Pun Tidak Saling Masuk Air Laut Masuk Kesini Tidak Saling Ini Ada Barzah Ada Pemisah Ada Alam Pemisah Antara Air Laut Itu Dengan Air Asin Air Asin Dan Air Tawar Ini Menunjukkan Kekuasaan Allah Yang Sangat Luar Biasa Sejatinya Sebagai Seorang Mumin Semakin Bertambah Keimanan Semakin Takut Dia Kepada Allah Semakin Dia Tidak Berani Bermaksiat Semakin Derajin Ibadah Kepada Allah Ya 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 Dan Bawasanya Allah Telah Meliputi Sesuatu Dengan Ilmunya Jadi Allah Tahu Segalanya Segala Sesuatu Yang Besar Yang Kecil Yang Terkait Dengan Perbuatan Allah Atau Perbuatan Hambaknya Allah Tahu Perbuatannya Allah Tahu Sendiri Bagaimana Dan Perbuatan Hambaknya Semuanya Itu Telah Allah Liputi Dengan Ilmunya Allah Tahu Itu Semuanya Yang Lalu Yang Sekarang Yang Akan Datang Yang Ada Di Sini Yang Ada Di Sana Inilah Tuhan Yang Kita Ibadahi Inilah Tuhan Yang Kita Sembah Inilah Tuhan Yang Kita Agungkan Inilah Tuhan Yang Kita Muliakan Inilah Tuhan Yang Kita Yang Kita Selalu Beribadah Karenanya Beginilah Apa namanya Ini Kekuasaannya Beginilah Ilmunya Bagaimana Kita Tidak Bangga Memiliki Rob yang Begini Yang Sangat Luar Biasa Makanya Kita Sebagai Seorang Muslim Kita Bersyukur Dipilih Oleh Allah Menjadi Seorang Muslim Jadi Seorang Muslim Yang Punya Akal Yang Sehat Yang Menyembah Allah Bukan Bukan Menyembah Sapi Bukan Batu Bukan Matahari Bukan Patung Bukan Yang Lainnya Masya Allah Ini Nikmat Yang Sangat Agung Maka Kata Para Ulama Nikmat Yang Terbesar Itu Bukan Nikmat Apa-apa Nikmat Nikmat Iman Dan Islam Allahu Akbar Makanya Kalau Orang Sudah Berislam Sudah Beriman Masya Allah Semuanya Akan Terlampaui Semuanya Tidak Akan Bisa Menyamai Tingginya Nikmat Iman Dan Islam Karena Ini Akidah Yang Dibangun Oleh Para Nabi Dan Para Rasul Ini Akidahnya Para Nabi Ini Akidahnya Para Rasul Ini Akidahnya Para Sohabat Para Ulama Rabbaniin Rahimahum Allah Rahmatan Wasiatan Taib Ikhwati Billah Azani Allah Wa Iyakum Jamian Wa Dhakar Allah Azza Wajar Ilmal Qudrata Ba'da Khalqi Dan Allah Menyebutkan Ilmu Dan Kudrah Setelah Penciptaan Allah Menyebutkan Ilmu Setelah Kudrah Setelah Kekuatan Ba'da Khalqi Setelah Penciptaan Artinya Allah Menyebutkan Ilmu Setelah Allah Menyebutkan Al-Qudrah Setelah Allah Menyebutkan Al-Khalq Kalau kita Lihat Dalam Ayat Tadi Di dalam Ayat Yang Disampaikan Tolak Tadi Kita Lihat Allah Yang menciptakan Tujuh Lapis Langin Dan Apa namanya Ini Bumi Juga Seperti Itu Mengetahui Mengetahui Terhadap Telah Menyebutkan Segala Sesuatu Dengan Ilmunya Jadi Disini Menunjukkan Allah Menyebutkan Ilmu Kapan Setelah Al-Qudrah Ba'da Al-Khalqi Setelah Allah Menyebutkan Tentang Apa namanya Ini Ilmu Yang Allah Sebutkan Kapan Setelah Al-Kudrah Dan Al-Khalqi Penciptaan Ini menunjukkan Apa Karena Yang namanya Al-Khalqi Penciptaan Itu Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Dengan Ilmu Dan Kudrah Ini Rupanya Rahasianya Jadi Disini Allah Menyebutkan Ilmu Dan Kudrah Kapan Setelah Menciptakan Ini Maksudnya Apa Maksudnya Disini Bahwa Ternyata Untuk Bisa Menciptakan Itu Harus Ada Ilmu Dan Harus Ada Kudrah Itu Maksudnya Maka Pernah Saya Sampaikan Atau Untuk Menjadi Tuhan Itu Tidak Gampang Dia Harus Bisa Menciptakan Dan Bisa Mengetahui Segala Sesuatunya Kalau Ciptaannya Tidak Ada Sebenarnya Tidak Bisa Kalau Kita Yang Orang Beriman Tau Rupanya Itu Allah Ciptaannya Jelas Semuanya Nampak Bisa Dilihat Langit Dan Bumi Yang Begitu Sangat Indah Ini Mujizatnya Jelas Yang Ada Sampai Hari Ini Yang Gak Pernah Bisa Terbantahkan Gak Bisa Dirubah Orang Gak Bisa Di Otak Ati Orang Pintar Apapun Dia Sehebat Apapun Dia Itu Al-Quran Al-Karim Dia Akan Ada Sampai Hari Kiamat Makanya Kita Bangga Menjadi Seorang Muslim Dan Kita Bangga Bukan Berarti Akhirnya Kita Sobong Sama Orang Artinya Kita Percaya Diri Kita Semakin Semangat Menjadi Seorang Islaman Kita Jadi Kita All Out Kita Betul Betul Memang Apa Ya Betul Betul Maksimal Kita Mengamalkan Islam Ini Jangan Hanya Separuh Separuh Begitu Dah Kira Kira Karena Ternyata Yang Kita Ibadah Itu Beginilah Dia Allah Jadi Memang Sebagian Muslim Kadang-kadang Loyo Yang Gak Semangat Ibadah Karena Gak Tahu Bagaimana Yang Di Ibadah Itu Yang Sangat Luar Bangkal Iman Pun Lemah Ikhwati Tillah Taib Ikhwan Dan Akhwat Para Pemir Salam Tip Yang Berbahagia Dan Penunjukan Penciptaan Di Atas Ilmu Dan Kudrah Itu Merupakan Bab Penunjukan Talazum Dan Sungguh Telah Terdahulu Bahwa Penunjukan Asma Satu Nama Di Atas Sifat Itu Ada Tiga Bentuknya Jadi Sudah Kita Bahas Sesungguhnya Kalau Kita Bisa Lihat Pada Pembahasan Kita Yang Lalu Saya Juga Lihat-lihat Pada Pertemuan Yang Kita Sudah Bahas Di Haraman 79 Kalau Kita Punya Kitab Itu Sudah Kita Sampaikan Bahwa Setiap Nama Itu Menunjukkan Tiga Ada Penunjukkan Ada Tiga Petunjuknya Atau Tiga Hal Yang Ditunjukinya Pertama Dalalatul Mutabakah Dalalatul Mutabakah Itu Artinya Kesesuaian Artinya Apa Mutabakah Disini Mutabakah Disini Bahwa Nama Menunjukkan Sifat Sifat Dan Nama Menunjukkan Zat Itu Jadi Satu Nama Itu Pasti Menunjukkan Sifat Dan Zat Itu Namanya Dalalatul Mutabakah Tapi Ada Disebut Dengan Dalalatul Tetamun Tetamun Itu Artinya Keterkandungan Itu Penunjukkan Yang Dalam Hal Keterkandungan Ada Kandungannya Ini Satu Saja Bahwa Nama Menunjukkan Zat Bahwa Nama Ini Ada Yang Memilikinya Ada Zat Saja Atau Memiliki Sifat Udah Karena Setiap Nama Pasti Mengandung Sifat Satu Sifat Tapi Ada Satu Lagi Talazum Talazum Disini Adalah Dalil Penunjukkan Yang Bisa Dipahami Dari Lapas Nama Tapi Lakin Apa Namanya Bukan Dari Nama Itu Dipahami Tapi Dari Kelaziman Nama Itu Tadi Al-Khalik Bisa Menciptakan Yang Maha Menciptakan Kalau Yang Maha Menciptakan Itu Pasti Mengetahui Yang Kalau Maha Menciptakan Itu Maha Sanggup Kalau Tidak ada Pengetahuan Bagaimana Bisa Menciptakan Kalau Tidak ada Kultura Bagaimana Bisa Menciptakan Ini Namanya Dalil Talazum Kelaziman Keharusan Contoh Kita Buat Contoh Dalam Perkara Manusia Tukang Tukang Rumah Tukang Buat Rumah Dia Punya Ilmu Tukang Punya Bisa Mengangkat Pasir Mengangkat Batu Batang Bagaimana Jadi Tukang Jadi Itu Namanya Kalau Kita Melihat Dari Situ Bahwa Seorang Tukang Yang Bisa Buat Rumah Pasti Dia Punya Kekuatan Dan Punya Ilmu Ini Namanya Disebut Dengan Dalazum Insyaallah Kita Akan Sempurnakan Ini Pertemuan Kita Pada Episod Yang akan Datang Karena Waktu Kita Sudah Berakhir Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Hadha Wassalamualaikum Wabarak Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Was Subhanaka Allahum Bi Hamdika Ashadun La Ilaha Ilah Anta Astaghfirullah Wa Atul Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarak